Intro Menstelasi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawas Tenggara 2024 semakin hangat dan menarik perhatian publik. Saat ini para kandidat tengah sibuk berebut mencari dukungan parpol agar bisa tampil di Pilgub Sulawas Tenggara 2024. Untuk sementara, Tinanur Alam masih di atas angin di antara sejumlah kandidat lainnya. Istri mantan gubernur Sulawas Tenggara dua periode ini diketahui sudah mengantungi dukungan resmi dari Partai Nasdem dan PKS yang punya 10 kursi di depan Sulawas Tenggara hasil pilih 2024 lalu. Dukungan ini mengantarkannya sebagai kandidat pertama yang dipastikan tampil di Bursa Pilgub Sulawas Tenggara 2024. Kandidat lainnya juga telah mendapat dukungan resmi yakni Lukman Abunawas ditusung oleh Partai Demokrat dan Andi Sumangiruka didukung oleh Partai Girindra. Selain berebut dukungan parpol, para kandidat juga tengah mencecaki dan mencari calon pendamping mereka untuk maju di Pilgub Sulawas Tenggara 2024. Di antara banyak nama yang muncul, tokoh yang paling dinanti kepastiannya yakni mantan wali kota Baubau dua periode, Dr. MZ Amirul Tamim. Banyak kalangan berpendapat jika Sultra butuh figur seperti Amirul, seorang figur teknokrat yang dinilai mampu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di Sulawas Tenggara. Ditanya soal ini, mantan wali kota Baubau Amirul Tamim mengaku masih ingin fokus di Senayan sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Pria yang selalu terlihat segar bukar ini beri alasan sangat prinsipi mengapa dirinya ingin maju di Pilgub Sulawas Tenggara 2024. Ia beralasan secara geopolitik keberadaannya di Senayan sebagai representasi masyarakat Kepulauan Buton. Terima kasih telah menonton!